Intro Halo ketemu lagi kita di Newsmaker Medcom.id Masih bersama saya Indra Molana Salam sehat selalu untuk kita semua Tetap semangat Nah di akhir pekan kali ini Di sore akhir pekan kali ini Kita akan bicara tentang banjir Jakarta Yang memang sepekan ini menjadi sorotan publik Kenapa menjadi sorotan? Karena seperti biasa pula Banjir yang terjadi di Ibu Kota ini Ujung-ujungnya berbuntut pada isu politik Pengkritik Gubernur Anis Ganti dikritik oleh para pendukung Anis Salah satunya adalah Romo Beni Susetio Romo Beni mengkritik Anis Agar tidak gampang menyalakan alam dalam musibah banjir Bahkan mengusulkan agar belajar dari Ahok Gubernur sebelumnya Nah kita akan konfirmasi benarkah seperti itu yang terjadi Kepada Romo Beni Susetio Selamat sore salam sehat selalu Romo Beni Kabar baik salam sehat Salam sehat Ini dalam perjalanan ya Romo ya Kita ganggu dulu sebentar ya Romo Gak apa-apa Oke baik Nah langsung aja Romo Setelah mengkritik Gubernur Anis ya Anda dikritik balik dan disebut Romo politik dan tidak objektif Nah kita tidak perlu sebut lah siapa yang mengkritik ini Romo juga udah tahu Mungkin Romo mau menjelaskan ini Dituding sebagai Romo politik gara-gara mengkritik banjir Loh saya mengkritik apa? Kalau Anda baca Youtube saya yang oleh RKM rumah kebudayaan misal Kebudayaan itu kan Nusantara itu kan gak ada kritik Itu kan saya ditanya oleh pelangkernya Apa yang baik pada waktu jaman itu Ya saya jawab Misalnya yang baik harus terus diteruskan yaitu pengerukan Perbanyak pasukan oren, bendungan, dan sodetan Ya hanya itu aja Lah terus media memberi judul yang lain Baru harus belajar itu gak ada di Youtube saya Itu yang membuat judul Ngapain disalahkan saya gitu loh Makanya kan sebenarnya aneh juga Yang menuduh saya Romo politik itu dasarnya apa Jadi agak aneh juga Kalau saya Bung saya itu kan bukan masuk dalam struktur politik Kalau di BPP kan juga ada Buya Sapi'i Ada Adil Sirat Ada juga Pak Andres Yuwango Pendeta ada juga Maruk Amin dulu Ada juga Pak Kris Tresno Dan saya disitu Setahp khusus Ketua Dewan Pengarah Memang tugas saya kan Menjaga ideologi bangsa Yaitu bersama-sama masyarakat Bagaimana meng-sosialisasikan Pancasila Ini ada kaitannya Saya diundang oleh RKM kan sebagai budayawan Nah Mas Indra juga sering undang saya Kok dulu dimetrius budayawan Iya kan Tapi Romo Di luar itu semua Apakah jawatan Romo di BPP ini Sering diidentikan dengan Pro pemerintah Terus ketika mengkritik sebagai budayawan Memang dikira sebagai orang pemerintah Begitu Romo Yang enggak punya yang mengkritik Juga ada masalah kok Kan saya enggak punya kepentingan politik Sejak awal Kalau saya ditanyakan Enggak bicara korupsi Bicara korupsi Saya sejak awal kan juga pendukung KBK Mas Indra tahulah Saya kan seorang yang sebenarnya Tidak punya kepentingan apa-apa Orang tahu kok Ini seperti dulu lah Mas Indra tahu Seperti ini apa yang berubah dari saya Kan saya menulis banjir itu Mas Indra Itu 20 tahun yang lalu Sama saya sudah mempersoakan kehadapan alam Tapi yang saya persoakan disitu adalah Pertama Perilaku manusia yang korup dan manipulatif Bagaimana kita Membangun kehadapan alam itu Supaya apa Berdamai dengan alam Jangan buang sembarangan Pisah sampai basah sampai kering Kemudian Bagaimana membangun ekosistem Yang menjaga kebersihan lingkungan Apa salah Dan saya juga Menyebut juga banjir-banjir masin Bekali cancel loh Akibat dari keserakaan loh Itu saya Menulis opini saya itu Dan itu saya tulis 97 tahun lalu Sudah saya tulis Jadi kada satu buku Kehadapan alam Juga saya tulis Tapi waktu menulis dulu Tidak mendapat reaksi balik Seperti ini ya Romo ya Ya karena Tidak ada yang manipulasi Kan judul itu Dimanipulasi Ada yang ngomong Saya tidak pernah nasihati juga Saya ditanya angker Ya yang baik apa Yang dari dulu yang baik Ya diteruskan Apa itu salah Kan saya itu Moral etika Dan saya punya Saya memang penulis Buku tentang Etika moral Dalam politik Apa salah Ya 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 Kalau yang Anda melihat sendiri Sebenarnya Tapi sebagai Apa ya Artinya Romo Beni Ketika sudah Lama Sejak 20 tahun lalu Menulis tentang Keadaban alam Menyikapi Bencana banjir Dengan saat ini Ketika Ada kritik Disebutkan Jangan mudah Menyalahkan alam Itu seperti apa sih Romo Beni sebenarnya Ya saya begini Kita itu serap kali Selalu menyalakan Alam Banjir Karena curah hujannya Itu gak bisa Manusia itu diberi Akal Tuhan Akal Budi Kan bisa memprediksi Curah hujannya Sekarang ada Rekayasa juga Teknologi Untuk rekayasa Supaya bagaimana Hujan itu Tidak satu titik Itu bisa dilakukan Antisipasi Jadi Seperti Jepang Biasa Gempa bumi Tapi mereka Antisipasinya Mereka kan jalan Sehingga Setiap empat bumi Berapa Mereka sudah Membuat Sebuah skenario Dimana masyarakatnya Dididik Dan saya sudah Ngomong lama itu Jadi saya ngomong Itu sudah 20 tahun Yang lalu Jadi Agak aneh Justru Sekarang ini Kok tiba-tiba Kok jadi sensi Orang WT Itu yang bingung Gitu loh Berarti Romo Maksudnya gak berniat Mengkritisi Gubernur Anies Nih Romo Enggak Enggak ada Saya juga Enggak kenal baik Dengan Anies Kok Sering kalau ketemu Saya gak ada Nkritisi Saya juga Kritis terhadap Ahok Mulai dulu Saya kan orangnya Independen Saya hanya Mengatakan Bahwa apa yang baik Dari pendahulunya Seharusnya tetap Dilanjutkan Yang kurang Dikoreksi Apa salah itu Salah Terkait untuk Menangani banjir Ini Romo Karena Romo Juga menulis Tentang keadaban alam Tentu Budaya bisa juga Bicara banjir Tidak secara teknis Tapi Kalau melihat tadi Apa yang sudah Baik dilanjutkan Kira-kira Apa pengelolaan yang dulu Yang sudah baik Yang sekarang ini Tidak dilanjutkan Kira-kira Romo Enggak Jadi apa yang Setelah dilanjutkan Apa yang sudah dibuat Oleh gubernur sebelumnya Saya sebut Setiyoso Itu ada sesuatu Yang harus diteruskan Kemudian Setelah banjir Diganti dengan Misalnya gubernur Setelah penggantinya Setelah itu Diganti Pak Jokowi Diganti oleh Ahok Diteruskan oleh Anies Semua harus dilanjutkan Adalah bagaimana Membangun master plan Dan Setiyoso Sudah membangun Master plan itu Jadi kalau kita mempelajari Banjir Jakarta Mengapa terjadi Karena kan waktu zaman India-Belanda itu Tidak diteruskan Kan proyek ketiga India-Belanda Akhirnya Hengkang dari Republik ini Kan master plan-nya ada Jadi Membangun sedotan Membangun Terus kemudian Membangun waduk-waduk Kemudian bagaimana Jakarta Diselamatkan dari Apa Tanahnya kan Semakin hari Semakin miring Teruskan diantikipasi Karena ini wajah ibu kota Apapun Karena Korea Selatan Juga bisa Ngatasi Dengan membangun Pendungan-pendungan Yang di Pendungan-pendungan Yang di bawah tanah Itu bisa Dengan sistem Dan kita belajar Dan Korea Selatan Belajar dari Belanda Dan dari situlah Kita mau perbaiki Wajah ibu kota Tapi saya juga Mengerintik Kalimantan Selatan Karena apa Keserakaan Karena apa Bucang-bucangnya Dikumpulin Karena apa Elegal banyak Pembangunan Tambang-tambang Itu saya kritik Terus saya dituduh Tidak ngkritik Banjir secemarang Ya saya kritik juga Jangan alam disalahkan Semata-mata Karena alam Tapi manusia Diberi kemampuan Oleh Tuhan Akal budi Untuk apa Untuk mampu Memberi solusi Terhadap persoalan alam Itu Antisipasi Mungkin Masih banjir Bisa terjadi Iya Tetapi kan Kerugiannya Tidak sebesar ini Jadi saya kan hanya Membangun Kesadaran Bahwa manusia itu Bisa loh Untuk menjegahnya Jadi kritik ini Kepada semua Pimpinan atau Kepala daerah-kepala daerah Sebenarnya Baik Ahok Maupun Anis Begitu ya Anis Angker kan tanya Bagaimana sebaiknya Ya sepati Tidak Pertanyaannya Masalah banjir Jakarta Kalau saya Tanya banjir sebarang Ya saya akan jawab Yang sama Nah ini kan Berusaha meluruskan Ini Romo Beni Waktu Ahok Kira-kira Misalnya penonton ini Bertanya Waktu Ahok Emang kritiknya Romo Beni Apa soal banjir Banyak Dengan Tigor Kan saya bergabung Dengan fakta Kita Gugat juga Kami kan bergabung Dengan Tigor Meskipun kalah Jadi kan Karena mereka Nggak tahu Mereka kan Nggak mau tahu Mereka aja Nggak dengar Youtubeku Terus kemudian Komentar Yang menurut saya Tidak pada tempatnya Ya inilah risiko Dari sebuah Pembulian Menurut saya Yang saya hanya Memaafkan Ya sudah lah Tapi Romo Beni Sempat menghubungi Teman-teman Atau mungkin Yang mengkritik Balik Romo Beni itu Misalnya Yang menyebut Romo Politik Itu Enggak Kalau saya kan Menilai Kalau saya kan Enggak perlu Apa ya Enggak perlu Bising dengan Itu lah Yang penting Saya ini Bahwa saya Selalu Berbicara Menurut Suara hati saya Oke Tapi kan ini Berkembang Itu yang saya Jalankan Saya bertanya Sejak Kedung Ombok Saya membelah Kedung Ombok Kan orang tahu Saya sudah pernah Diculik Pernah diculik Ada masalah Bukan karena Gara-gara Romo Beni Sekarang ada di BPIP itu Jangan-jangan Romo Seperti itu Gak kira-kira Romo Ya enggak dong Kan ini loh Disitu ada Buya Sabi Ada Pak Chris Wisnong Ada Agensi Rod Tulu ada Pro Papot Tulu ada yang namanya Maruk Amin Sekarang Mbak Pres Kan ada Pak Andreas Jiwango Ada Pak Damek Banyak kok orang-orang Ada Pak Wisnu Kan toko lintas agama Ada disitu semua Tapi kan Tidak berarti Saya di BPIP Kemudian saya Gak boleh ngomong Gak bisa dong Saya akan tetap menulis Saya akan tetap Memberikan sebuah Kontribusi bagi bangsa Dan negara Sebagai sebuah Dialektika ya Dialektika Seperti dulu lah Saya kan seringkali Juga Anda undang Ya saya tetap Ngomong apa adanya Lewe kan gak pernah Nutup-nutupin Dan saya masih menulis Sampai sekarang Di media masa Tiap hari ditanya Partawan Sekarang saya Gak boleh berbicara Dia merebut kekuasaan Menyalonkan Kenapa ya Apa namanya Sebenarnya apa yang disampaikan Romo Benin yang tadi Barusan dijelaskan ke kami ya Ada juga kritik yang menyebut Seperti ini Ketika mindset Yang mengkritik ini Sepertinya ketika Sudah terlanjur Seolah meminta Gubernur Anies Belajar kepada Gubernur sebelumnya Ahok gitu ya Malah mengomentari Seperti ini Mengkritik balik juga Ke Romo seperti ini Emangnya Anies pernah dipanggil Ke istana Gara-gara banjir Bukannya dulu Pak Ahok justru Dipanggil ke istana Gara-gara banjir Sampai ke istana Ya berarti kan Dia gak Gak lihat Youtube saya Youtube saya kan Gak mengatakan itu Coba kalau Anda Lihat Youtube saya Saya gak pernah membandingkan Ahok dengan Anies Gak ada Saya juga mengatakan Belajar dari Ahok Gak ada Itu kan judul Dari media Yang memberi judul Saya kan gak bisa Kontrol media Pokkulisan itu tersebar Setiap media kan Punya Punya Kontruksi sendiri-sendiri Yang menggi judul itu Mungkin supaya medianya Laku Ya kan Kan dia tidak Kalau Saya diminta itu Ya saya keberatan Pokkul saya gak pernah tahu Kok judulnya Tiba-tiba Macem-macem Yang tanpa Kompermasi saya Jadi itu Hal Media memotrek Tetapi Kalau ada Baca utuh Kan tidak Kesitu Karena yang saya Katakan Kehadapan Alam Bagaimana manusia Itu Janganlah seraka Tapi manusia Menyintai alamnya Bagaimana Amar Bisa merawat Bumi ini Itu message-nya Jadi kalau Kita bicara Tentang Kehadapan Alam Alam itu adalah Gugus Einstein Yang mempengaruhi Cara berpikir Bertidak berrelasi Manusia Supaya manusia itu Mampu Berjamai dengan Alam Jangan rusak Alam Maka Penjaga lingkungan Kebersihan Ekosistem Selokan Harus bersih Kemudian Jangan buang Sampah Semarangan Karena banjir Itu kan Kebanyakan Sampah Nah Kebanjiran Nanti Tahulah Oke Ramo Ini kan Kembali Ke soal Banjirnya Sendiri Romo Dengan tulisan Romo Yang banyak Juga Berbicara Tentang Keadaban Alam Sebenarnya Apa namanya Kita tahu Bahwa kali ini Gubernur Aris Menyebut Banjir yang Beberapa Atau Pesepekan lalu Itu malah Minggu Banjir Sudah 99% Surut Dan Senin Dini hari Sudah 100% Surut Sehingga Ini kan Adalah Klaim Dari Gubernur Bahwa berhasil Sebenarnya Dalam Mengelola Banjir Kali ini Kalau kita Lihat banjir-banjir Sebelumnya Mungkin Juga parah Sebenarnya Romo Ini bagaimana Kalau Romo Beni melihat Apakah Dalam hal ini Sekarang ini Jakarta Sudah Lebih Tanggap Untuk Mengelola Banjir Kita harus Memiliki Master plan Yang menyuruh Utuh Bagaimana Menuruh Utuh Bahwa Jakarta Ini punya Daerah Tetangga Penyangganya Maka Saya katakan Dalam Youtube Itu Zaman India Belanda Yang namanya Puncak Itu Dijaga Betul Maka Kita Harus Mulai Mengembalikan Kembali Ekosistem Penyangga Penyangga Itu Maka Harus Ada Sinergi Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dan Negeri Tetangga Untuk Membangun Selah Keseluruhan Karena Ini tanggung jawab Keseluruhan Utup Nah Disini Pentingnya Politik Will Bersama Tidak Sektoral Lagi Itu yang saya katakan Master plan Kita Belum Punya Mas Master plan Itu Ada Tapi Politik Will Untuk Menjalankan Bersama Ini Duduk Bersama Usaha Orang Pakat Ini Perlu Maka Menurut saya Sekarang Tidak Usah Menyalahkan Menurut saya Ayo Kita Sekarang Mengantisipasi Bahwa Bagaimana Sekarang Supaya Jakarta Tidak Lagi Banjir Itu Menjadi Masalah Lagi Karena Gubernur Bisa Berganti Siapapun Itu Jadi Yang penting Master plan Bersama Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Dan Penyangganya Itu Ayo Kita Kerjakan Jadi Waduh Waduh Yang Sudah Dilakukan Itu Ayo Diteruskan Sodetan Diteruskan Dranasa Dibangun Sistem Pengairan Dibangun Tapi Daerah Penyangga Juga Harus Dilever Terjadi Tapi Ini Menyangkut Berlaku Manusianya Kalau Berlaku Manusianya Tetap Masih Membuang Sampah Sembarangan Tidak Disiplin Selokan Itu Ditimpuni Sampah Kemudian Pengerukan Tidak Jalan Kemudian Sistem Pembangunannya Menyimpang Dari Menyimpang Dari Suatu Tata 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 Perencanaan Kotanya Ini kan Dijadi Ya Ini yang Harus Dicertipkan Tapi Sebenarnya Jangan Bicara Secara Sektoral Tapi Bicara Secara Utum Menyeluruh Bagaimana Kehadapan Alam Itu Menjadi Habitus Bangsa Ini Dari Di Jakarta Ini Sudah Melakukan Itu Tidak Ya Menurut Saya Kurang Saya Dira Berani Mengatakan Gubernur Sebelumnya Sudah Sampai Sekarang Tapi Yang Sekarang Lebih Dipercepat Adalah Optimalisasi Karena Apa Kita Menghadapi Sebuah Era Dalam Situasi Ini Cuaca Yang Istrim Maka Mari Kita Belajar Dari Korea Selatan Korea Selatan Mampu Mengatasi Itu Karena Dia Membangun Sistem Dranase Yang Di bawah Tanah Sehingga Kota Korea Selatan Sekarang Relatif Bebas Dari Banjir Relatif Tapi Kan Ini Subah Upaya Untuk Melakukan Itu Kan Orang Manusia Kan Harus Beriktir Karena Diberi Tuhan Ala Diberi Tuhan Kemampuan Akal Bukti Sekarang Dengan Teknologi Itu Apa Yang Bisa Bisa Direkayasa Termasuk Cuaca Bisa Direkayasa Maka Pentingnya Antisipasi Disitu Tapi Kalau Anda Melihat Misalnya Ada Kepala-Kepala Daerah Atau Pemimpin Sebuah Daerah Yang Kita langsung Saja Romo Karena Kerap Dengar Di Masyarakat Bahwa Pernah Ada Ketika Saat Banjir Dikatakan Apa Namanya Air Lewat Gorong Gorong Salah Harus Kembalikan Ke Bumi Jawab Apa Pernyataan Seperti Ini Yang Ada Di 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 Apa Namanya Di Publik Romo Terus Kemudian Ada Penjelasan Dari Pihak Pendukung Kepala Daerah Yang Mengatakan Karena Kesolehan Maka Banjirnya Terjadi Di Akhir Pekan Tidak Di Apa Namanya Di Hari Kerja Begitu Ini Romo Yang Kerap Diterima Publik Dari Anda Sebagai Budayawan Romo Saya Ingin Tanya Dari Budayawan Ini Budayawan Menganggapnya Cerempet Saya Kembalikan Lagi Saya Hanya Mengatakan Saya Bagaimana Masyarakat Semua Masyarakat Diberi Tuhan Rasionalitas Yang penting Rasionalitas Itu Bisa Dihitung Bisa Terukur Gunakan Ilmu Pengetahuan Untuk Menyelesaikan Banjir Jadi Bagaimana Penyelesaiannya Ya Sodetan Bagaimana Penyelesaian Bendungan Bagaimana Penyelesaiannya Ya Bangun Sistem Dranasenya Maka Contohlah Korea Selatan Salah Satunya Itu Saya Tidak Mau Berpologi Tapi Saya Ingin Mengatakan Contohlah Yang Sudah Ada Yang Berhasil Karena Itu Ilmu Pengetahuan Mempelajarinya Dan Ilmu Pengetahuan Rasional Anda kan tadi Menyebut ya Romo ya Bahwa Mungkin Kalau master plan Bisa disusun Dengan cepat Jangan-jangan Sudah punya Begitu ya Sudah ada Sebelumnya ada Mulai zaman Ali Sadikin Sudah ada Kemudian Anda Menyinggung tadi Soal political will Apa sih Susahnya Political will Kan orangnya juga Berganti-ganti Sebenarnya Romo Lah inilah Yang sebenarnya Apa kira-kira Evaluasi Saya ini Ya Masing-masing Kepala daerah itu Harus saling melengkapi Satu dengan yang lain Lah Kita perlu Belajar sinergi Dan bekerja sama Karena semua Kepala daerah Memberi sumbangsi Terhadap itu Dan tinggal Dilanjutkan Dan diteruskan Lah ini Yang pentingnya Kedepannya Pembangunan itu Terencana Masalahnya Kenapa Tidak pernah bisa Kira-kira Romo Kan orangnya berganti Bukan yang orang yang sama Karena begini Kita gak ada Sebuah pembangunan Berkelanjutan Dulu Zaman Suarko Dengan segala kekurangan Punya garis-garis besar Aluan negara Disitu kan ada Lima tahunan Kita ingat Trilogi pembangunan Kita ingat Bagaimana Pembangunan itu Ditata Lah kita betul Supaya setiap Pergantian itu Tidak lagi Selera politik Tetapi Tetap dilanjutkan Karena sebuah program Yang kontinu Jadi jawabannya GBHN nih Ya Salah satunya Ini kan Usulan Boleh saja Sifatnya adalah Memberi Sebuah kearahan Haluan Selama 25 tahun Apa sih Misalnya 25 tahun ini Kita harus memiliki Misalnya Bendungan Berapa jumlah Bendungan yang jelas Berapa ininya Sehingga Impactnya itu Terasa Kontinitasnya itu Kalau enggak Ya Akhirnya selera Dan itu gak salah Karena tidak ada Sesuatu yang mengikat Jadi memang Kita membutuhkan Sebuah refleksi Mengapa Karena tidak ada Perencanaan pembangunan Yang kontinu Nah ini menurut saya Harusnya menjadi refleksi kita Bagaimana kebutuhan Untuk kita itu Memiliki pembangunan Jangka panjang Mungkin kalau 50 tahunan Terlalu jauh Ya udah 25 tahunan Sehingga dalam Periode-periode Pemimpin pergantian Siapapun Pemimpinnya Partai apapun Melanjutkan sesuatu Yang baik Yang memang Harus dilanjutkan Yang kurang Yang dikoreksi Oke Sehingga tidak Tambah sulam Kalau kita Lihat tadi Itu kan yang dimasukkan Master plan Itu artinya Kemudian political will Itu kan Gambaran makro ya Gambaran makro Kemudian ada haluan Usulan Seperti haluan ya Haluan negara Dalam artian Terencana pembangunan Jangka panjang Kalau boleh Kemudian kembali Selain political will Juga Niat bekerjanya Secara mikro Nah secara mikro Itu yang penting Ya itu yang penting Adalah Pemimpin itu Pelayan publik Karena dia pelayan publik Maka dia harus Memperhatikan Kejahteraan publiknya Lah ini yang Agak berat kita Dalam demokrasi Seperti ini Karena demokrasi Seperti ini Memang Demokrasi Harus jujur lah Demokrasi seperti ini Kan Kosnya terlalu mahal Ini yang menyebabkan Akibatnya Orang ingin Beda satu Dengan yang lain Karena apa Karena lebih pada Personalifikasi Pada Pribadi Padahal Kalau kita ingin Suatu bangsa Itu kan Pisi negara Bukan Pisi pribadi Lah ini Yang ke depan Kita harus mulai Belai sejarahnya Refleksi kita Dari kehadapan alam Bahwa Kita memang Membutuhkan Sekarang ini Suatu negarawan 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 Yang tidak lagi Mementingkan Jadi harus selesai Dengan dirinya sendiri Iya Selesai dengan dirinya sendiri Sehingga Kalau kita bicara Pilsafatnya Sokrates Plato Pemimpin itu Kan bukan Bukan Prajurit Bukan Bukan juga Pengusaha Tapi kan Pilsup Jadi Bilosum Bilosum Itu Negarawan Yang sudah Selesainya diri Yang mampu Berpikiran Luas Yang mampu Mementingkan Yang disebut Bonung Komno Kesejahteraan Umumnya Mungkin Karena belum Jadi presiden Kira-kira Romo Ya Ini persen Presiden Atau tidak Semua orang Bisa Negarawan Kan itu Banyak Kalau Anda Lihat acaranya Bang Kikende Itu Andi Noya Itu kan Banyak Negarawan Negarawan Yang tidak Menjabat Kekuasaan Itu kan Negarawan Yang banyak Mereka Lebih Memperhatikan Kepentingan Bersama Masyarakatnya Perbuat sesuatu Perbuat sesuatu Lah ini Yang harusnya Ada di dalam Setiap Insan Masyarakat Indonesia Dan itulah Insan Pancasila Itu Baik Romo Kembali ke soal Banjir tadi Misalnya Soal Tadi Makro Digambarkan Mikro kan Niat Bekerja Kalau Boleh Saya agak detail dulu Romo Apakah Kemudian Ini juga ada kritik dari masyarakat Ya Kritik dari masyarakat Terhadap Banjir di Jakarta ini Sama-sama terjadi Banjir di era Para pemimpin-pemimpin Jakarta Dari yang sebelumnya Sampai yang sekarang Tetapi Kenapa yang sekarang Mendapat kritik yang lebih keras Karena era sebelumnya Terlihat Kerjanya Maksudnya Seperti melakukan Normalisasi Dan lain-lain Begitu ya Upaya-upaya Dilakukan Jadi ketika masih terjadi Ya Apa namanya Masyarakat mungkin Memalumi Walaupun kritik Tetap ada Tetapi Yang sekarang Disebutkan Normalisasi Tidak pernah terlihatan Dan lain sebagainya Kalau Romo sendiri Melihat seperti apa Ini kritik dari masyarakat Secara umum Ya Masyarakat kan Lebih paham Lebih tahu Dan masyarakat Bisa memotret itu Dan itu Yang dipotret Sebagai realita Masyarakat Yang dipahami Tapi juga Sebagian masyarakat Bisa berbeda Itulah persepsi Yang mengatakan Jadi persepsi itu Wajar-wajar saja Tapi pada akhirnya Yang bisa menilai Kan suara hatinya Saya bekerja Atau tidak Kan suara hati saya Suara hati saya Kan gak bisa Menipu diri saya Karena suara hati Itu kan suara Yang terdalam Dimana orang Yang beriman Kalau memiliki Suara hati Kan dia memiliki Kepetakaan Nah itu Yang merupakan Tapi kalau persepsi Tergantung Dari sejujurnya Pandang orang Tergantung Konstruksi orang Berpikir Dan tergantung Orang melihatnya Kalau saya sih Melihatnya Akhirnya Dikembalikan Apakah Anda Meliki suara hati Nah Suara hati Inilah Yang akhirnya Mampu Bahwa kita Memiliki Tabula rasa Nah Tabula rasa Betul Dan itu Yang kita butuhkan Sekarang Jadi Menurut saya Dari peristiwa ini Kita belajar apa Belajar tentang Bagaimana Bagaimana Keutamaan Manusia Dalam Mengolah Alamnya Bagaimana Manusia Tidak Serakah Bagaimana Manusia Tidak Mengesosial Alamnya Bagaimana Manusia Menyintai Alamnya Dan ini Harus dimulai Dengan pendidikan Sejak Dini Dan itulah Yang harusnya Menjadikan Kesadaran Publik Bersama Oke Baik Romo Kalau kita Lihat juga Apa yang Dilakukan Sudah baik Dilakukan oleh Gubernur sebelumnya Bisa dilakukan Oleh Gubernur Sekarang ini Dalam konteks Ini Beberapa Waktu terakhir Kalau tidak salah Tiga atau empat hari Yang lalu Pemprov DKI Jakarta Dalam hal ini Gubernur Anies Mengganti Pejabat Di pengelolaan Sumberdaya Airnya Yang mengelola Banjir ini Dengan seorang Pejabat Yang dulu Memang Pernah mendapat Pujian dari Gubernur Ahok Artinya Ini adalah Langkah yang Mungkin Menurut Menurut Anda Ini langkah yang baik Tidak Oh baik Dan itu positif Berarti Ini Ini mendengar Kritikan Romo Beni Berarti Enggak Enggak Ini masyarakat Saya gak pernah Kritik Tapi gini Saya itu Gak pernah Kritik Dalam Youtube Saya gak ada Berarti kan Memang Politik Will-nya Sekarang Ingin Mendengarkan Suara publik Dan ini Terjadi Suara publik Tidak Ditinggalkan Jadi pentingnya Suara publik Di sini Jadi publik Itu bersuara Untuk apa Mengontrol Supaya Ada kebaikan Kritik Itu kan Membangun Beda Kritik Itu dengan Pikna Kritik Itu dengan Ujaran Kebencian Beda Kritik Itu dengan Menghancurkan Karakter Orang Kritik Itu kan Orang Berdaswak Dan data Orang Menyuarakan Keprihatinannya Seperti surat Surat Pembaca Kan Itu kritik Betul Itu Sebenarnya Jadi Menurut saya Kita Akui Bahwa Pemerintasi Sekarang Serius Dengan Mau Mencari Orang-orang Yang tepat Pada Posisinya Nah Romo Benny Tadi Romo Benny Mengkritik Juga Banjir Semarang Kritiknya Seperti apa Banjir Semarang Saya sama Juga Karena Kesalahan Tata Perola Alamnya Dan Itu Diakui oleh Gubernurnya Dan Gubernur Mengatakan Saya yang salah Saya yang salah Dia ngakui Kalau Sudah mengakui Kita harus Menyalahkan Lagi Gimana Dia mengakui Berarti Dia akan Mencoba Untuk Memperbaiki Menurut saya Kedepan Memang Harus ada Jiwa Satria Dari setiap orang Yang mengakui Kekurangan Kan wajar Jangan malah Menyalahkan Alam Menurut saya Alam ini Sejak awal Memang begitu Hujan Yang mulai dulu Begitu Tapi kan Manusia Punya Cara Untuk Mengalihkan Maka Munculnya Pawang Hujan Itu kan Cara Mengalihkan Supaya Hujannya Tidak Kesini Tapi Kesana Itu kan Cara Manusia Kemampuan Rekayasa Cuaca Teknologi Punya Kemampuan Jadi Jangan Sampai Kalau Repot Gempa Bumi Jepang Karena Kebiasaan Gempa Bumi Dia Nyalakan Gempa Bumi Manusia Mati Semuanya Tapi Dengan Kecerdasannya Teknologinya Peringatan Dirinya Dan Membiasakan Masyarakatnya Untuk Rahmat Gempa Bumi Korban Bisa Dipekerjil Jadi Yang Saya Katakan Gini Setiap Peristiwa Apapun Dasarnya Tuhan Telah Menciptakan Kepada Manusia Kemampuan Akal Budi Dan Akal Budi Itu Yang Diberikan Tuhan Kepada Manusia Untuk Menyelesaikan Semua Problem Kehidupan Ini Baik Romo Ini kan Bicara Keadaban Alam Romo BNI Berbicara Soal Banjir Bahkan Romo BNI Mengatakan Kritiknya Tidak Hanya Kesatu Orang Ini Semua Kepala Daerah Yang Tidak Mampu Dikritik Entah Itu Di Semarang Entah Itu Jakarta Zaman Ahok Zaman Anies Tapi Kemudian Ada Reaksi Balik Ini Sebagai Penutup Romo BNI Ini Tetap Membuat Romo BNI Tetap Berani Mengkritik Atau Shock Gara-gara Dikritik Balik Saya Sudah Hampir Hidup Separuh Abad Itu Dalam Hal Menulis Opini Saya Tetap Menulis Tetap Bersuhara Karena Selama Saya Tidak Pernah Menghancurkan Karakter Orang Saya Tidak Pernah Menyudutkan Sarah Saya Tidak Pernah Merusak Nama Baik Orang Kenapa Saya Takut Saya Tidak Pernah Membandingkan Jadi Kalau Siapa Yang Memberi Judul Kan Media Saya Kan Gak Beratakan Itu Maka Lihatlah Youtube Saya Youtube Mengenai Hancurnya Kadawa Di RKM Itu Kan Jelas Kan Diundang Di rumah Kebudayaan Nusantara Itu Berdiskusi Memang Setiap Hari Tugas Saya Begitu Diundang Anak-anak Aktifis Bicara Di situ RKM Itu Anak-anak Aktifis Di mana Anak-anak Muda Biasalah Dengan Gorengan Berdiskusi Bicara Apapun Saya Diundang Sebagai Budayawan Di situ Masa Undangan Seperti Saya Tolak Saya Di BPP Saya Masih Diundang Banyak Dan Tau Sendiri Dimana-mana Saya Kerap Kali Dundang Macem-macem Mengenai Korupsi Mengenai Politik Mengenai Apa Sebagai Surut Seorang Budayawannya Melihat Berbagai Hal Dan Juga Dalam Persekutus Saya Memang Ekologi Jadi Saya Juga Penggiat Lingkungan Hidup Jadi Kalau Saya Ditanya Apakah Ada Saya Bersama Tigor Selalu Aktif Tidak Itu Masalah Pengungsi Sampai Itu Saya Aktif Dulu Masalah Menyelesaikan Didaya Komplek Ambon Busuk Tidak Aktif Kalau Dituduh Tidak Bicara Korupsi Tiap Kali Tulisan Saya Ratusan Bicara Korupsi Kopini Saya Jadi Menurut Saya Itulah Biasalah Risiko Ya Risiko Tapi Orang Bijak Selalu Memilah Kemudian Melihat Benar Dicek Dulu Jadi Ini Kemampuan Kita Sebenarnya Dalam hal Tekno Kemampuan Kita Bagaimana Mengecek Berita Itu Secara Tepat Dan Benar Kok Itu Ada Youtube Menurut 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 Oke Oke Romo Benny Itu Kan Tergantung Dari Medianya Kan Saya Nggak Bisa Menuruh Media Begini Kan Nggak Tahu Saya Oke Oke Romo Benny Ini Banyak Sekali Yang Diluruskan Sudah Romo Benny Dan Sebagainya Apa Yang Sebenarnya Disampaikan Oleh Romo Benny Beberapa Waktu Yang Lalu Yang Kemudian Memantik Reaksi Balik Mengkritik Balik Romo Benny Tapi Romo Benny Terima Kasih Atas Waktunya Di Sore Ini Dan Selamat Melanjutkan Perjalanan Hati-hati Perjalanan Terima Kasih Romo Benny Selamat Sore Salam Sehat Selalu Romo Benny Baik Itulah Perbincangan Kita Di Newsmaker Medcom .id Di Edisi Akhir Kali Ini Saya Indra Maulana Mengucapkan Terima Kasih Dan Sampai Jumpa